Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, didampingi Ibu Negara, Iryana Jokowi mengunjungi proses revitalisasi kebun binatang Solo Safari. Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Presiden datang pada pukul 9.28. Setibanya di Solo Safari, Jokowi yang mengenakan kaos putih lengan panjang disambut oleh pengelola Deputi Direktur Taman Safari Indonesia Hans Manansang dan jajaran Direksi Solo Safari untuk diajak berkeliling ke Solo Safari yang telah menyelesaikan revitalisasi fase 1. Saat tiba, Presiden terlihat menggandeng cucunya Lalembah Manah didampingi Jan Etes dan juga putra sulungnya Gibran Rakabuming, Selly Ananda dan juga Ibu Iryana. Memasuki area dalam Solo Safari, rombongan keluarga Presiden disuguhkan dengan satwa burung kakak tua dan juga ular piton albino. Sang cucu, Jan Etes dan Lalembah terlihat asyik berinteraksi dengan satwa tersebut tanpa rasa takut. Sesaat setelahnya rombongan keluarga Presiden berkeliling masuk ke dalam Solo Safari bernama Primate Island. Baru sekitar satu jam kemudian, rombongan Presiden Jokowi bersama keluarga keluar dari Solo Safari. Presiden mengaku diajak wali kota Solo untuk melihat revitalisasi kebun binatang yang dulunya bernama Taman Satwa Taru Juru. Saya lihat sangat bagus, meskipun belum selesai. Sudah kelihatan akan menjadi sangat bagus dan menjadi destinasi wisata baru di kota Solo, katanya. Ditanya adakah masukan pada pembangunan Solo Safari yang rencananya dibuka pada tanggal 27 Januari tahun 2023 mendatang. Presiden mengaku semuanya sudah sangat baik dan bagus. Baik, baik, saya hanya ingin melihat pengen jadi kayak apa. Saya lihat sudah bagus. Ini mendukung aset-aset produktif yang ada di Solo. Nanti ada Solo Safari. Saya diceritain nanti ada Balai Kambang, ada Night Market. Ada Teknopark yang dikunjungi anak muda saya kira bagus, imbuh Presiden Jokowi. Presiden kembali menegaskan kedatangannya ke Solo Safari karena diajak melihat oleh wali kota Solo, Gibran Raka Buming. Saya hanya melihat-lihat ingin ditunjukin ya saya datang, gitu aja. Tanyakan Pak Wali atau mana jemen lebih detail. Pungkas Presiden Jokowi sementara itu sang cucu Presiden Jokowi, Yan Etes, melihat beraneka ragam satwa di dalam Solo Safari tersebut. Lihat ular, burung, kelinci, kuda, ayam, kura-kura. Seneng, naik kuda, pegang ular, endak takut pegang ular, kata Yan Etes. Takutnya barongsai, timpal Presiden Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.